Kanada Open 2023 Jelang pertandingan Kanada Open 2023 Ada berita menarik dari tim bulu tangkis Indonesia Rahman Hidayat Kini Menyita perhatian publik badminton Indonesia Lantaran menjadi pasangan baru Kevin Sanjaya Sukamuljo Pelatih ganda putra PBSI Heri Iman Pingardi mengatakan Rahman Hidayat adalah pasangan sementara Kevin Sanjaya Karena Marcus Kidion sedang menjalani operasi tumit kanan Menurut Heri Ip, Kevin Sanjaya yang memilih Rahman sebagai tandam baru Alasannya Rahman lebih mudah dalam berkomunikasi Seperti Kevin, Rahman merupakan pemain binaan PB Jarum Pemain 20 tahun itu bergabung dengan PB Jarum pada 2017 Rahman Hidayat merupakan pemain syarat prestasi di usianya Tidak tanggung-tanggung Pada 2019 Pemain kelahiran batam ini mencatatkan 12 gelar juara Baik di level nasional maupun internasional Beragam gelar juara tersebut tidak sahaja Dibukukan Rahman di sektor ganda putra Tetapi juga di ganda campuran Bukti lain Rahman Hidayat sebagai pemain potensial adalah Dua gelar juara pada penghujung 2022 Bersama Pramudia Kusuma Wardana Saat itu Rahman berstatus sebagai pemain pengganti sementara dari Iremiria Eri Yocera Keperambitan Yang mengalami cedera Bersama Pramudia Rahman Mareger juara Indonesia International Challenge 2022 Dan Indonesia Master 2022 Super 100 Di International Challenge 2022 Pramudia Rahman mengalahkan unggulan ketiga asal Jepang Hiroki Okamura Masayuki Onodera Sedangkan di Indonesia Master Super 100 Pramudia Rahman membaku unggulan pertama asal Cina Hei Jiting Zhao Haodong Sebelum dipilih Kevin Sanjaya Rahman Hidayat adalah pasangan dari Muhammad Rehanur Fadila Keduanya berperingkat 84 dunia Setelah memasangkan Kevin dengan Rahman PBSI kini tengah berhitung Soal turnamen yang akan diikuti pasangan sementara ini Bagaimana menurut kalian guys Salam kabar tim